Intro Halo sahabat-sahabat roh, balik lagi di channel Aneka Ragam Jumpa lagi dengan Mimin pada acara Kultums episode ke-29 Intro Nah sebelumnya Mimin ingin cerita dulu ya Kemarin-kemarin Mimin sempat upload story tentang meripan sebuah spakbor warna merah Terus disandingkan dengan tanki motor CB650 Neo Cafe Pada nanyain, itu warna baru Mimin? Mimin itu resepnya apa? Nah jadi pada nanya, mungkin yang nanya lebih dari 10 sih Nah di video kali ini Mimin ingin buka resep rahasianya Jadi kebetulan beberapa minggu yang lalu Mimin beli motor Honda CB650R Neo Cafe tahun 2023 Ada dua pilihan warna sih Ada warna hitam dengan black series Jadi semuanya tuh hitam Tanki, spakbor, rangka, step, mesin Pokoknya bener-bener hitam ya semuanya Kayak kendaraan Batman gitu ya Pilihan kedua ini ada warna merah Warna merah ini kayak merah candy yang khas Honda gitu Akhirnya Mimin pilih yang warna merah karena ya selera aja sih Dan waktu Mimin googling itu namanya candy kromosfer red Jadi bener itu warna candy Tapi ada MLML kromosfer Dan waktu kondisi originalnya Yang warna merah candy itu hanya bagian tanki Sedangkan spakbor depan dan bodi belakang itu warna hitam doff ala-ala Honda Mimin senter pernah bahasnya jadi hitam doff ala-ala Honda ini tuh Agak semua hijau Apalagi kalau kita finishing gloss itu keluar hijau-hijaunya Dan juga ada cover intake Warnanya tuh warna silver agak tua Atau mungkin abu agak muda Kurang lebih gitu ya Jadi abu muda lah lebih cocok namanya Dan itu juga finishingnya doff Nah Mimin berpikir Kalau standar kayaknya mainstream ya Kayaknya harus ada yang di repen nih sedikit Biar looksnya tuh beda Tapi gantengnya nambah Jadi akhirnya Mimin berpikir Kayaknya spakbor depannya perlu di repen nih Warna merah Seperti warna merah pada tanki Akhirnya Mimin coba research Warna apa nih yang ada di Super Ultimate Yang bener-bener sangat-sangat mendekati warna candy chromosphate red Dari Honda CM650 Waktu Mimin lihat awalnya Si tanki itu warnanya warna candy merah Tapi waktu disebelahkan ucetnya Ternyata si tanki agak ada semua pinknya Nah Akhirnya Mimin cobalah soul crystal red Nah Mimin coba lihat Disandingkan dengan tanki Sama Mungkin dia lebih dekat Dibanding si ucetnya tadi Tapi tetep masih jauh lah Masih kurang Masih terlalu orange Dan kurang pink Mungkin ada pilihan lagi Kayak warna Iron Man Ya warna Iron Man Mimin gak mau pake Kenapa? Karena Iron Man ini masih mengandung Candy tone regular Ya karena Mimin takut Suatu hari nanti di ghosting Nah ya Akhirnya Mimin coba Menggunakan to coat system Ya Mimin berpikir Ucet red ini Kurang pink Nah Mimin kombinasikan Pakai ucetnya pink Jadi singkat cerita Bagaimana urutan Ngecet sparkboard CB650 Supaya benar-benar Mendekati Originalnya Yang pertama Mimin sending dulu Si sparkboard menggunakan Amplas nomor 2000 Asal aja Kemudian Mimin naik Primer K22 Kurang lebih sekitar Dua lapis Lalu Mimin sending kembali Si K22 ini Menggunakan Amplas 2000 Untuk menghilangkan debu-debu Yang tidak sengaja Nempel Nah waktu Mimin perhatikan Ternyata Si serbuk-serbuk Warna dasar Original Dari si Honda ini Besar-besar ukurannya Jadi Mimin putuskan Menggunakan warna dasar Bukan M81 Melainkan M57 Sparkling Silver Jadi dia tuh Warna silvernya Warna silver biasa sih Perang Bersih Tapi ukuran partikelnya Jauh lebih besar Dibanding M81 Kurang lebih Mimin lakukan Penyemprotan Sparkling silver Sebanyak Dua setengah lapis Yang penting Benar-benar Sampai Tertutup Dengan sempurna Mimin juga cek Menggunakan lampu LED Yang super terang Jangan sampai Ada yang masih Carang-carang Karena Kalau di tahap Warna dasar silvernya Ini masih carang-carang Hasil akhirnya Nggak bisa Super istimewa Lanjut Nah Di proses UCT ini Kunci Kesamaan Warna Jadi Mimin Naik dulu UCT Red Sebanyak Satu setengah lapis Satu setengah lapis Itu bagaimana Lapis ke 0 Mimin sempurna Tipis-tipis Berulang Hingga Cukup Tebal Merata Nah Kurang lebih Begini Hasil setengah lapis Dilapis ke 0 Dia masih Carang-carang Tapi merata Kok bisa Merata Sebagus itu Si Min Ya Karena Formula nya Pas Dan Nozzle nya Don't play Play Nozzle ini Nozzle bagus Jadi Nggak susah Buat mendapatkan Hasil yang Semerata Ini Lanjut Kurang lebih Mimin Kasih jeda Selama 10-15 menit Naik Lapis Pertama Tipis-tipis Secara merata Diulang-ulang Hingga Tertutup Sempurna Nah Ini dia Hasil Satu setengah lapis UCT Red Sudah tertutup Dengan Sempurna Kita tunggu Kurang lebih Sekitar 20-30 menit Sebelum Naik ke Warna Berikutnya Nah Ini UCT Red Ini Sudah Cukup Pering Kurang lebih Tadi Kita biarkan Selama 25 menit Sekarang Kita naik UCT Pink Satu lapis Tebal merata Seperti biasa Kita semprot Tipis-tipis Secara merata Kita ulangi Hingga Tebal Merata Nah Menurut Mimin Ton warnanya Udah Mendekati Dengan Warna Candy Red Chromosphere Sekarang Kita finishing Kali ini Karena Mimin Pengen Buru-buru Pengen Super Satset Pengen Buru-buru Pakai Motornya Finishing Menggunakan 3K81 Sebanyak 2 lapis Dengan Teknik Flow Code Jadi Lapis pertama Dilakukan Sebanyak 2,5 Lapis Lalu Mimin Keringkan Di tempat Sejuk Selama 30 menit Lalu Lanjut Dikeringkan Di dalam Oven Selama 2 jam Nah Ini Kering Kering Mimin Lakukan Proses Amplacending Dengan Nomor 2000 Dan Naik Ke Lapis Kedua Dengan Teknik Flow Code Nah Kurang lebih Begini Hasil Tanpa Dipoles Ala Mimin Gimana Menurut 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 Mimin Tingkat Kemiripannya Ini Bisa Dikatakan Sekitar 85% Sekarang Mimin Pakai Pakai Motornya Dan 5 hari Kemudian Mimin Rasa Ini Sudah Kering Sudah Bagus Sudah Mantep Sudah Firm Jadi 5 hari Kemudian Mimin Lakukan Poles Alam Mimin 2.1 Dan Hasilnya Jeng Jauh Semakin Super Doper Istimewa Ya Kalau Menurut Mimin Motor Mimin Jadi Makin Ganteng Setelah Sparkboard Depannya Di Ripen Menjadi Warna Merah Seperti Tengki Untuk Tingkat Kemiripan Rasanya 85% Berani Kalau Menurut Kalian Gimana Tambah Ganteng Gak So Untuk Bro Dan Sis Yang Ingin Ripen Motornya Menjadi Warna Candy Chromosferet Ala CB 650R Neo Cafe Udah Tau Caranya Tinggal Digas Pola Aja Bosku Nah Sekian Dulu Untuk Konten Video Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Para Penonton Sampai Ketemu Di Acara Kultums Episode 30 Besok Sapporo Always Innovating Always Outstanding Sampai